Intro Puluhan ibu-ibu dari kaum suku Balemansi yang ini nekat menghadang puluhan personil kepolisian dari Sabara Polresta Padang yang hendak melakukan pengamanan proses eksekusi lahan di kawasan Parupuk Tabiang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang dengan membuat blokade dengan babu runcing. Bentrok pun pecah saat petugas memaksa menembus blokade masa. Aksi blokade ini pun diwarnai dengan isak tangis dan histeris warga dari kaum suku Balemansi yang yang saat ini berada di posisi tergugat. Pergutan lahan seluas 2 hektare antara kaum suku Gucci sebagai penggugat dengan kaum suku Balemansi yang sebagai tergugat ini dimenangkan oleh pihak penggugat hingga ke Mahkamah Agung sehingga dilakukan proses eksekusi pada Senin Siang. Eksekusi ini pun merupakan yang keenam kalinya dilakukan setelah sebelumnya dinyatakan ditunda karena proses mediasi. Pihak tergugat dari suku Balemansi yang ini menolak untuk dilakukannya proses eksekusi dikarenakan sebelumnya telah diajukan surat perdamaian antara kedua belah pihak. Eksekusi ini pun tetap dilanjutkan walaupun mendapat perlawanan dari pihak tergugat. Maka untuk kegiatan eksekusi ini sudah berkekuatan hukum yang tetap, sudah ingkrah, maka kebijakan pimpinan hari ini kembali dilanjutkan. Sudah dua kali kita melaksanakan perjalanan yang berdamaian, tapi masih saja ada eksekusi. Dan untuk eksekusi ini, ini eksekusi yang ke-6. Tidak pertama kali, ini yang ke-6. Tiga kali di tahun 2012, tiga kali di tahun 2018. Aneh sekali. Selama eksekusi itu, biayanya siapa yang nanggung? Siapa yang bertanggung jawab? Ada itu anggota kaum saya yang sekarang jantungan, sakit-sakitan, gara-gara dia takut kena eksekusi sekarang ini. Siapa yang bertanggung jawab? Padang, Budu Senandar, AI News melaporkan.